Terima kasih. Seperti saat ini, Tony terlihat sibuk bersama teman-temannya mempersiapkan kegiatan rutin mingguan bernama Free Food for Lensia. Kegiatan berbagi makanan gratis bagi orang-orang lanjut usia ini sudah berjalan sejak tahun 2019. Setiap hari Sabtu pukul 11-13, Tony bersama relawan lainnya membagikan makanan bagi 250 lansia. Tony mengungkapkan, orang tua telah mengorbankan begitu banyak untuk anak-anak mereka tanpa mengharapkan balasan apapun. Dia ingin di hari tua mereka, para orang tua mendapat perlakuan yang baik dari anak-anak, juga orang-orang sekitar mereka. Jadi awalnya itu kita pakai dana kita sendiri. Tapi setelah kita pakai dana kita sendiri sekali dua kali, tiba-tiba saya posting di Instagram, tiba-tiba ada beberapa teman bilang, saya boleh donasi enggak? Tidak. Terakhir mereka donasi awalnya 50, mereka bilang kalau bisa bikin 100 lah. Setelah bikin 100, ternyata yang donaturnya juga bilang masih sedikit, tambah lagi 150, terakhir berakhir di 250, enggak berani tambah lagi sih. Jimmy Lee, salah seorang lansia yang rutin mendapatkan makanan gratis, merasa terbantu dengan kegiatan Free Food for Lansia ini. Lewat kegiatan ini, ia bisa berkumpul dan menghabiskan waktu bersama teman-teman seusianya. Menurut Jimmy, ia bersama para lansia lainnya selalu mendapat makanan yang sehat dan bergizi. Mr. Tony ini orang yang baik, welas asih, senang bergaul sama orang-orang sekitarnya. Jadi aktivitas di bidang ini, kalau kita tahu ini memberikan makanan free, bebas biaya, itu gratis kepada para lansia. Singkatannya lansia. Jadi saya juga termasuk orang lansia, yaitu saya hari ini sudah 74 tahun. Tidak hanya memberikan makanan gratis bagi para lansia, Tony juga kerap membantu orang sakit mulai dari pengobatan hingga sembuh. Ia mengajak teman-temannya dan orang-orang lain untuk peduli membantu. Baru-baru ini, ia bersama teman-temannya membantu masyarakat di desa Bahoro Kelangkat. Mereka membangun jembatan di dua desa, agar aktivitas masyarakat bisa berjalan lancar. Alung adalah sahabat Tony yang selalu diajak terlibat dalam kegiatan sosialnya. Alung mengaku banyak terinspirasi dari aktivitas sosial Tony. Sangat bersuka cita ya, karena kegiatan ini juga bukan hanya kegiatan yang dilakukan satu kali saja. Dan ini berkesinambungan ya, jangka panjang. Saya sangat hormatlah kepada Tony Wong, karena kegiatan ini sangat positif dan bisa membantu para lansia yang tidak dapat menikmati makan siang dengan baik. Kalau bisa, jangan cuma sendirian berbuat baik sih. Jadi tujuan berbuat baik itu kita mengajak teman-teman, memotivasi semua orang untuk berbuat baik. Karena satu orang yang berbuat baik itu berat, tapi kalau beramai-ramai banyak orang itu bakal jadi ringan sih. Dengan semangat melayani, Tony memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Ia berharap semakin banyak orang yang peduli dengan kondisi orang lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.